Surabaya Samator berhasil kalahkan Jakarta Pertamina Pertamax pada pertandingan yang digelar di Gor UNY, Yogyakarta, Sabtu, tanggal 18 Februari tahun 2023. Tim Rifan itu menang dengan skor telak 3-0, pada pertandingan terakhir mereka di pekan ke-6 Proliga. Laga yang berjalan sengit sejak awal pertandingan, yang sangat menentukan bagi Rifan dan kawan-kawan. Kekompakan Surabaya Bin Samator berhasil membawa mereka finish di posisi 4 besar. Bahkan pemain andalan Surabaya Bin Samator, Rifan Nurmulki, sampai angkat bicara. Pertandingan sangat menentukan, targetnya masuk ke Final Four, dan akhirnya Alhamdulillah ia bisa ambil kemenangan. Tadi udah maksimal, sudah kasih yang terbaik, target kita dari awal masuk ke Final Four. Kita lakukan yang terbaik aja, semoga bisa tampil bagus dan menunjukkan permainan yang terbaik, ucap usai pertandingan Rifan. Pada babak Final Four, Rifan tak ingin berharap besar terlebih dahulu dan bagaimana melihat pertandingan nanti. Soal lawan-lawan di Final Four, kita lihat aja besok, Pungkas Rifan. Jakarta BNI 46 kalah dalam laga terakhir fase reguler Proliga 2023, lawannya adalah Jakarta Pertamina Pertamax. Proliga 2023 yang memasuki hari keempat, putaran kedua, yang mana menjadi hari terakhir sebelum melaju ke Final Four. Di hari terakhir ini, tanggal 19 Februari tahun 2023 di Gor UNY Jogja, di mana pertandingan Jakarta BNI 46 versus Jakarta Pertamina Pertamax diselenggarakan. Jakarta BNI 46 yang sudah gagal lolos ke Final Four, ia kalah bersaing dengan Surabaya bin Samator Usai mengalahkan Jakarta Pertamina Pertamax. Jakarta Pertamina Pertamax menguasai jalannya pertandingan sejak awal set pertama, upaya Minik dan kawan-kawan berhasil kalahkan Jakarta BNI 46 di set pertama. Jakarta BNI 46 berhasil membalas di set kedua namun di set tiga dan terakhir Jakarta BNI 46 kembali menerima kekalahan. Di Proliga 2023, Jakarta BNI 46 hanya finish di posisi kelima, dengan 17 poin, dan Jakarta Pertamina di posisi ke-6 dengan 13 poin. Nantikan empat tim yang lolos Final Four pertama tanggal 23 sampai tanggal 26 Februari tahun 2023.